Halo CLCC Bandung, apa kabar? Senang sekali bisa kembali melayani melalui ibadah online. Apa kabar anak-anak muda? Hari ini temanya asik banget ya, tentang picky or wise. Pemilih atau memilih? Hari ini kita bakal seru-seruan buat bahas bagaimana cara bijak memilih pasangan. Milih atau pemilih? Saya mau awali dengan bilang, milih harus dong. Emangnya nikah gampang? Nikah itu one way ticket, no turning back, no refund. Kalau bagus puji Tuhan, kalau jelek gak bisa dikembalikan. Nikah itu mempercayakan hidup kita kepada seseorang. Seumur hidup, jangan sampai hidup kita dan masa depan kita, kita berikan kepada orang yang salah. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Demikian juga dengan anak-anak yang akan kita lahirkan. Jangan sampai lahir dari orang yang salah. Sebaliknya, pemilih adalah orang-orang yang punya standar yang terlalu tinggi sampai gak sadar diri. Beda ya, memilih harus karena nikah tidak mudah. Kita tidak mau hidup kita jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan pemilih adalah orang yang punya standar yang terlalu tinggi sampai-sampai tidak sadar diri. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda picky atau wise? Apakah Anda pemilih atau memang hanya memilih? Bijaksana untuk membuat keputusan yang tepat buat masa depan Anda. Apa yang membedakan picky or wise? Yaitu apa yang menjadi bahan pertimbangan? Esensi atau tidak esensi? Apa sih esensi? Esensi adalah tidak bisa tidak. Kudu wajib harus. Kita kalau mau bahagia punya pernikahan yang harmonis, yang hidupnya sejahtera. Ada hal-hal yang esensi yang harus jadi pertimbangan. Tapi tidak esensi adalah hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang bisa kita toleransi. Hal-hal yang ya bisa kita mengerti. Mari lihat pertimbangan hatimu. Apakah ketika memilih pasangan, ketika menilai pasangan, itu esensi atau tidak esensi? Contoh, jomblo yang terlalu picky, yang tidak esensi, itu kadang-kadang, maaf, tidak sadar diri. Maunya yang cakep, emangnya kamu cakep? Maunya yang kaya, emangnya kamu punya apa? Masalahnya gini, kalau kita mau cari yang bagus-bagus, biasanya yang bagus-bagus udah cepat laris, bos. Piki yang tidak esensi, saya mau share yang pertama, semua orang pasti punya kelemahan. Kamu juga kan? Saya juga. Kalau kita mau terima baiknya, kita juga harus terima kurangnya. Nggak ada orang yang sempurna. Nah hubungan yang berhasil, bukan karena keduanya sempurna. Tapi cinta itu membuat kita tuh bisa saling menerima. Matius 7 ayat 3 bilang gini, Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Kadang-kadang waktu kita milih pasangan tuh, kita cari yang perfect, cari yang sempurna, cari yang benar-benar sesuai dengan kriteria kita, apa yang kita mau. Begitu lihat kurangnya, kita langsung menjauh. Padahal gini, harusnya anak-anak muda yang belum punya pasangan, coba kenali lebih dekat. Jangan langsung menjauh, kenali karakternya, hatinya, siapa dia, cara hidupnya. Karena pepatah Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Jangan kabur dulu, lihat fisiknya. Saya mau bahas pertimbangan yang tidak esensi yang pertama. Pertimbangan yang tidak esensi adalah fisik. Physical minded people are shallow people. Selalu fokusnya fisik, pendek, tinggi, mancung, pesek, hitam, putih, berbulu, enggak, jarinya lentik atau buntet, dan lain sebagainya. Seringkali kita menilai orang selalu dari penampilan luarnya dulu, yang namanya juga packaging. Tapi saya mau bilang gini, seringkali kita terkecoh justru sama packagingnya. Dari luar kelihatan bagus, tapi dalamnya enggak kan. Makanya kalau ketemu orang, jangan menjudge, jangan langsung memberi penilaian dari fisiknya. Kenali dulu orangnya. Banyak orang yang dari luar kelihatan biasa. Tapi saya mau bilang gini, fisik penampilan luar itu bisa diupgrade. Ada uang, ada barang. Mau bikin cakep kayak gimana? Bisa. Gigi bisa ditanam, rambut bisa ditanam, hidung bisa dimancungin, apa aja bisa. Kulit aja bisa diputihin katanya. Tapi masalahnya, kecantikan di dalam itu yang enggak bisa ada gantinya. Amsal 31 ayat 30 bilang, kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa firman Tuhan bilang kemolekan adalah bohong? Karena kadang-kadang kita tertipu sama penampilan luar orang. Kelihatan cantik, tapi dalamnya parah. Kecantikan tidak bisa dari luar aja. Kecantikan itu lahir dari dalam juga. Dikatakan kecantikan adalah sia-sia. Kenapa? Karena banyak pria jadi kecewa setelah menikah. Istrinya yang tadinya cantik. Tapi enggak sayang sama dia, enggak ngurusin dia. Ada yang pernah cerita sama saya? Istrinya cantik banget, model, artis. Tapi enggak pernah bikinin kopi buat dia, dia sakit enggak diurusin. Akhirnya mereka bercerai. Hari ini banyak pria wanita yang menikah dengan wanita atau pria yang, wanita cantik atau pria yang tampan, tidak bahagia. Mereka akhirnya bercerai juga. Membuktikan bahwa fisik bukan yang utama. Kelemahan laki-laki itu di matanya. Selalu melihat penilaian utamanya itu fisik dari seorang wanita. Bodinya, wajahnya, kulitnya. Tapi saya mau bilang gini. Coba, kenali dulu karakternya. Kenali hatinya. Kalau orang kelihatan biasa luarnya, tapi indah hatinya, kamu juga bisa jatuh cinta. Kita kalau nikah, packaging luar menentukan. Ya, asiklah bisa ada yang dilihat. Tapi saya mau bilang, kalau pasanganmu itu enggak baik sama kamu, cakepnya itu luntur. Enggak ada artinya. Kalau kita udah marah sama dia, wajahnya itu jadi jelek di depan kita. Sama. Saya mau bilang gini. Perempuan cantik kalau sifatnya jelek, masih ada yang dilihat. Betul. Tapi kalau yang kurang cantik, sifatnya jelek. Apalagi yang mau dilihat. Kita harus ngerti bahwa keindahan batini ya, itu jauh lebih penting. Karena itu yang kekal. Waktu kita hidup bersama-sama, yang kita rasakan itu kecantikan dari dalamnya. Contoh, ganteng sih, tapi kasar. Ganteng, tinggi, besar, putih. Tapi enggak sayang sama kita. Enggak mau ngurus anaknya. Enggak bertanggung jawab sama istrinya. Banyak hutangnya. Suka main perempuan. Masih ada artinya enggak kegantengannya? Nikah sama perempuan cantik. Cantik sih. Tapi, enggak mau ngurus anak, enggak mau ngurus rumah, enggak pernah masakin suami, enggak peduli sama suami. Boros, taunya minta duit aja. Dasar pertimbangan yang enggak esensi seperti fisik. Itu akan membuat kita menyesal selamanya. Saya membuktikan firman Tuhan, bahwa moral mengalahkan pentingnya fisik. Amsa 11, R22 bilang gini. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Suami atau istri yang tidak bermoral, membuat malu istri atau suaminya. Nikah sama perempuan atau laki-laki yang tidak setia, itu menyiksa. Saya mau kasih tahu anak-anak muda lebih baik yang wajahnya biasa, tapi setia dalam suka maupun duka. Yang menolong bukan merongrong. Yang perkataannya manis bukan sadis. Daripada yang cantik, yang ganteng, tapi enggak setia. Kamu akan menyesal selamanya. Dasar pertimbangan yang tidak esensi, yang kedua adalah kekayaan. Kudu yang kaya. Dengar baik. Karakter mengalahkan uang. Penyebab terbanyak gagalnya pernikahan adalah uang. Kita harus belajar. Jangan mata duitan. Karena uang bukan segalanya. Orang yang cinta uang, segala sesuatu itu diukur dengan uang. Kaya raya itu jadi tujuan hidup. Kamu mau jadi apa? Jadi kaya raya. Saya mau bilang gini. Boleh enggak kita kaya? Boleh. Tapi kaya itu berkat. Bukan tujuan hidup. Amsal 6 ayat 25 bilang gini. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ayat 26. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti lah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Kalau uang lebih penting dari kamu, kamu pun akan dikorbankan demi uang. Jangan sampai menikah dengan orang yang mata duitan, cinta uang, uang segalanya, uang jadi ukuran bagi dia. Kalau dia lebih cinta uang daripada cinta kamu, kamu akan dikorbankan demi uang. Karakter tuh lebih penting daripada uang. Kalau kita mau bahagia, jangan cinta uang. Cinta uang tuh membuat orang serakah, rela melakukan apa saja. Kalau kita gak mau serakah, pastikan dari muda tuh belajar berkata cukup untuk diri sendiri. Dan suka memberi. Bahwa suami tuh harus lebih sayang istri daripada uang. Istri juga jangan mata duitan. Kebanyakan perempuan nikah untuk cari penghidupan. Kebanyakan perempuan cari suami untuk pegangan hidup. Supaya ada support hidup. Hati-hati, uang bukan segalanya. Banyak suami yang begitu cinta uang, kerja cari uang. Halal gak halal, dihajar. Pelit sama istri. Lebih cinta sama uangnya. Mari belajar bagaimana supaya kita punya masa depan yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera. Istri harus belajar bijaksana mengelola keuangan supaya disayang sama suaminya. Dan suami juga kalau mau disayang sama istri, gak boleh pelit. Amsal 31 ayat 11 berkata, Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Banyak istri-istri ngeluh, suaminya gak pernah nitip duit ke dia, gak pernah kasih tahu penghasilannya berapa. Sebenarnya sederhana. Apakah istrinya adalah seseorang yang bijaksana mengelola keuangan? Makanya penting bagi para istri, kalau punya waktu luang, bekerjalah. Kita juga jangan sampai punya mental numpang hidup sama suami. Belajar mengelola keuangan supaya jangan sampai kita menghabis-habiskan dan menghambur-hamburkan uang yang suami percaya kepada kita. Istri yang pandai mengelola keuangan, sangat berharga bagi suaminya. Suami juga jangan pelit-pelit amat sama istrinya. Ada beberapa orang yang gak bijak dengan keuangan, dengan moto, gak makan gak apa-apa, yang penting gaya. Ini ada satu suku ya, yang saya gak sebut di sini deh. Prinsip hidupnya salah. Jangan ingin kelihatan kaya. Jangan ingin kelihatan mewah lalu kita hutang sana-sini. Kita gak perlu ikut-ikutan orang. Saya pernah siar ini di salah satu kotbah. Kalau kamu lihat kakak iparmu punya sepatu mahal, punya tas mahal, kamu gak perlu ikut-ikutan seperti itu. Kamu harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, pede aja. Misalnya, miliki prinsip hidup, gak usah ikut-ikutan orang. Kalau kamu punya lebih, silakan. Kalau kamu gak punya, nikmati apa yang kamu bisa. Amsal 12, ayat 9 gini. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Pedoman orang yang gak makan gak apa-apa, yang penting gaya itu salah, kata firman Tuhan. Bijaksanalah mengelola keuangan. Jangan menilai orang dari kekayaan orang tuanya. Karena belum tentu dia kaya ke depannya. Enak ya kalau punya pacar kaya, bisa dibeliin apa aja. Stop mental yang kayak gitu. Jangan punya mentalan jemumpung waktu pacaran. Saya mau kasih tau, harta tuh bisa habis. Pengkotbah 5 N14 bilang gini. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Saya udah lihat di depan mata saya sendiri bagaimana orang kaya yang pada akhirnya tidak bisa ninggalin apa-apa buat anaknya. Waktu orang tuanya masih hidup dia kaya raya, tapi begitu orang tuanya tidak ada dia tidak punya apa-apa. Jangan menilai seseorang karena orang tuanya kaya. Yang anak orang kaya juga jangan merendahkan anak yang berasal dari keluarga yang tidak kaya. Karena yang membuat orang kaya itu kekuatan dari Tuhan dan karakternya. Ulangan 8 ayat 18 bilang gini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengar baik, Tuhan itu yang ngasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi fokus kita harusnya bukan kepada kekayaannya, tapi melihat apakah orang itu punya iman kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Saya percaya dalam hubungan ada yang lebih penting dari uang. Kesederhanaan dan penghargaan jauh lebih baik daripada kelimpahan tapi penuh dengan penghinaan. Salah satu masalah terbanyak dalam pernikahan selain uang adalah tidak adanya nilai penghargaan dalam hubungan. Tidak saling menghormati. Tidak saling menghargai. Di dalam hubungan biasanya fokusnya siapa takut sama siapa. Hubungan itu bukan tentang siapa yang ditakuti, tapi bagaimana kita saling menghormati. Laki-laki gak boleh kasar. Tapi perempuan juga tidak boleh kurang ajar. Sekalipun, kamu berasal dari keluarga yang lebih kaya daripada pasanganmu, kamu harus bisa menghargai pasangan. Kalau sudah nikah, jangan mengandalkan orang tua atau mertua. Orang yang aji mumpung mengandalkan kekayaan orang tua atau mertua itu biasanya tidak akan dihargai oleh pasangannya. Kita harus belajar saling menghormati. Ephesus 5, 28 dan 33 mengajar kita. Bagaimana suami harus mengasih istrinya dan juga istri harus menghormati suaminya. Dua-dua harus saling menghargai. Dimulai dari masa pacaran, kita harus saling menjaga supaya di dalam hubungan ada nilai penghargaan. Bagaimana supaya kita tetap dihargai, jaga kekudusan. Yang laki-laki jangan kasar, yang perempuan gak boleh kurang ajar. Siapa sih yang gak mau punya masa depan yang baik, punya pasangan yang baik, rumah tangga yang harmonis, keuangan yang diberkati, perlindungan Tuhan atas kesehatan, berkat Tuhan atas keturunan. Tapi mari kita lihat rahasia pimpinan Tuhan. Bagaimana kunci punya hidup yang diberkati. Masmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang takut akan Tuhan, hidup di pimpin roh Tuhan dan kebenaran firman, jaminan firman Tuhan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Kalau kita ingin punya pasangan yang bisa membuat kita punya kehidupan yang baik dan sejahtera, dengar baik, fokusnya bukan kekayaan harusnya. Fokusnya lihat apakah dia hidup dalam takut akan Tuhan, dan lihat siapa yang ada di sekelilingnya. Karena Mas Mursatu ayat 1 sampai 3 menjabarkan dua kunci keberhasilan dalam hidup. Yang pertama, siapa yang ada di sekeliling kita. Mitra bisnis Anda menentukan keberhasilan perusahaan Anda. Saya teringat ada orang yang pernah memulai bisnis join dengan teman-temannya. Nah dia anak Tuhan, lalu dia join bisnis dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang terjadi ketika mereka buka usaha itu, temannya ini panggil dukun untuk mendoakan tempat usaha mereka. Anak Tuhan ini bergumul. Dari awal sudah salah, tapi dia tetap teruskan. Apa yang terjadi, usahanya tutup. Kalau kita mau punya keberhasilan hidup, penting diperhatikan siapa yang kita dengar, siapa yang kita izinkan berpengaruh dalam hidup kita. Karena semua itu menentukan cara pandang, gaya hidup, keputusan, dan masa depan kita. Teman-teman kita menentukan masa depan kita. Kalau kita mau lihat orang itu bakal berhasil atau tidak hidupnya, lihat dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, Firman Tuhan mengajarkan kunci keberhasilan hidup adalah landasan iman dalam kehidupan. Apakah hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan dan kebenaran Firman? Harusnya fokus kita bukan kekayaan, tapi lihat iman orang. Saya mau tutup dengan dasar pertimbangan yang esensi. Kalau tadi tidak esensi, fisik, kekayaan. Apa yang esensi? Yang esensi adalah iman. Orang yang takut akan Tuhan itu, kata Firman Tuhan, tidak berbuat jahat sama sesamanya. Amsal 16, etnam bilang, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saya percaya karakter yang baik, itu lahir dari takut akan Allah. Karakter adalah cerminan ibadah. Hidup orang itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita mau lihat apakah seseorang takut akan Tuhan, mari lihat karakternya. Amsal 8, eti 13 berkata, Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang rajin puasa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, buah-buah kehidupannya, menggambarkan dia takut akan Tuhan. Dia benci kejahatan, dia enggak berbuat jahat sama sesama. Dia enggak sombong. Dia enggak ngata-ngatain orang dengan jahat. Karakter seseorang atau bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ayub 6, N14 bilang gini, Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa? Saya percaya gampang banget untuk lihat apakah seseorang itu takut akan Tuhan. Gampang banget. Apakah waktu dia berbisnis, dia merugikan orang? Lihat bagaimana dia memperlakukan pegawainya. Apakah semena-mena? Lihat reaksinya waktu dia disakiti orang. Apalagi waktu dia direndahkan. Biasanya sifat asli orang akan ketahuan di situ. Orang yang takut akan Tuhan, enggak akan berbuat jahat sama orang lain. Tidak akan merugikan orang lain. Tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang bisa aja bilang mereka baik, tapi tunggu sampai mereka sakit hati sama orang lain. Apakah mereka mengampuni? Karena orang yang benar-benar baik tidak akan balas jahat dengan jahat. Karakter yang lahir dari takut akan Tuhan, yang akan membangun masa depan. Bisa dipercaya enggak? Berintegritas enggak? Tidak menipu, tidak berhutang, tidak mencuri. Kerja keras enggak? Pepatah aja bilang rajin pangkal kaya. Tanggung jawab enggak? Disiplin enggak? Bijak enggak mengelola keuangan? Punya komitmen enggak? Setia enggak? Konsisten enggak? Apakah dia baik, murah hati, tidak pelit, adil, lemah lembut, tidak kasar, tidak merendahkan orang lain? Karena orang yang takut akan Tuhan, pasti punya karakter. Kecerdasan tanpa karakter akan membuat orang jadi jahat. Kalau kita ingin memilih pasangan yang tepat, yang harus jadi pertimbangan bagi kita adalah bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana dia membangun hidupnya. Perhatikan keputusan-keputusannya. Kita perlu beri waktu buat orang supaya kita bisa mengenal mereka lebih dekat. Jangan melulu judge orang, menilai orang dari penganampilan luarnya saja. Ah pendek, kita enggak mau. Ah item, kita enggak mau. Bahkan lucu, satu hari seorang jomblo bertanya kepada saya, gajinya berapa? Enggak esensi banget. Saya mau tutup dengan ini. Pasangan terbaik itu berawal dari pertemanan yang baik. Saya pernah ngomong, kita enggak akan bisa tahu sifat asli orang sampai kita benar-benar baik sama dia, punya hubungan yang baik. kalau cuma PDKT biasanya orang jaim. pastikan kita punya pertemanan yang baik, hubungan yang baik di sekitar kita, karena kita enggak akan menikah sama orang asing. Kita akan nikah dengan orang yang kita kenal. nilai kita akan tercermin dari orang-orang yang ada di sekitar kita. kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya nilai yang sama, kemungkinannya lebih besar bahwa kita akan menikah dengan orang yang punya nilai yang sama. Amstel 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, 1 Kerintus 15 ayat 33. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Milih pasangan yang esensi itu gini, kita mesti betul-betul melihat apakah karakternya baik. Yang kedua, apakah orang ini betul-betul bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Seringkali kita mengikuti nafsu saja, dan ketika hubungan itu dijalankan, kita membiarkan kita dibawa ke arah yang salah. Kita membiarkan pasangan kita, pacar kita, tanpa sadar kita mengizinkan hidup kita dirusak, kita dibawa ke tempat yang salah. Saya kenal seorang anak muda yang begitu cinta Tuhan, begitu berapi-api, dia cinta anak-anak pedalaman, dia datang ketemui saya dan dia bilang, Kak Eni harus bantu anak-anak di pedalaman ini, mereka gak bisa sekolah, gak ada guru di sana, kampungnya jauh sekali dari kota, Kak Eni harus bantu. Saya senang banget ketemu anak muda ini, karena jarang ya ketemu anak muda itu yang benar-benar punya panggilan yang luar biasa gitu, apalagi buat anak-anak pedalaman. Karena ada kesamaan ini, saya enjoy banget ngobrol sama anak muda ini. Alhasil, dia sempat bantu kami untuk kami bisa buka beberapa senter setangan pengharapan di daerahnya, lalu singkat cerita, dia menikah. Kami gak pernah dikenalkan sama pacarnya, tiba-tiba dia nikah. Nah, setelah dia nikah, dia punya anak. Apa yang terjadi? Dia mulai menjauh, mulai gak pernah hubungi kami lagi, gak exciting lagi tentang apa yang bisa kita kerjakan sama-sama buat anak-anak di pedalaman. Kemudian saya dengar, rumah tangganya kurang bahagia, selalu bertengkar, dia seperti kehilangan api, dan gak jelas tujuan hidupnya. Akhirnya dia cuma bertahan hidup dengan bekerja, untuk supaya bisa mensupport istri dan anaknya. Apa yang pesan moral yang saya mau sampaikan di sini? Anak muda harus lihat apa yang esensi dan tidak esensi, apa yang penting, apa yang bisa dikompromi, apa yang bisa, yang wajib harus, apa yang bisa kita mengerti. Hal-hal penting yang mendasar, yang akan terus mengikuti kita dalam perjalanan, kita ke depan dalam pernikahan, adalah hal-hal yang harus diutamakan. Pertama soal karakter. Kalau kita kenal sama dia, dia gak kaya, mungkin uangnya pas-pasan, dia gak bisa ajak kita makan di restoran, mungkin cuma makan nasi bebek di warung aja, tapi saya mau kasih tahu, kalau dia punya karakter takut akan Tuhan. Dia menghidupi nilai-nilai, punya karakter yang lahir, dia takut akan Tuhan, dia rajin, dia berintegritas, dia tanggung jawab, dia komitmen, dia bisa dipercaya. Saya mau bilang, dari gak punya apa-apa, saya percaya dia akan jadi orang kaya. Rahasia keberhasilan firman Tuhan, adalah orang itu harus takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, dan menjaga hidupnya dikelilingi oleh orang-orang benar. Kalau kita memilih, dari yang tidak esensi, hanya soal urusan wajah dan kekayaan, semuanya bisa pudar. Tapi mari melihat dari sisi yang berbeda, apa yang esensi, apa yang kedepan, akan kamu rasakan dalam kehidupanmu nanti. Bukan kecantikannya, bukan kegantengannya, tapi bagaimana kasihnya, bagaimana karakternya, bagaimana dia memperlakukan kamu setiap hari, itu jauh lebih penting. Apakah dia membawa kamu ke tempat yang lebih baik? Seringkali dalam hubungan, kita bukan dibawa ke tempat yang lebih baik, tapi malah kita kehilangan tujuan hidup kita. Saya berdoa, Anda diberi hikmat oleh Tuhan, dalam memilih menilai, calon pasangan hidupmu, ingat, jangan picky, tapi wise. Jadilah orang yang bijaksana, memilih pasangan. Mari kita berdoa. Bapak, hambamu tahu bahwa banyak jomblo-jomblo yang desperate, pengen ketemu jodoh. Berikanlah pasangan hidup yang terbaik untuk mereka. Bapak, tolong mereka, biarlah mereka dikelilingi oleh teman-teman yang takut akan Tuhan, supaya mereka gak ketemu dengan pasangan hidup yang salah. Biarlah kiranya pertimbangan hati mereka, adalah kebenaran firman Tuhan dan takut akan engkau. Sehingga ketika mereka memilih, yang jadi pertimbangan hatinya adalah hal-hal yang esensi. Bukan cuma sekedar fisik atau kekayaan aja. Terima kasih Tuhan. Tolong hambamu dalam segala keterbatasanku, firmanmu ini jadi berkat bagi mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati, keep winning guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.